Pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap? Kalau menurut ibu, stunting itu apa sih ibu? Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu. Kurus dan sering sakit-sakitan. Emang beneran ada di Indonesia. Kira-kira apa sih penyebab stunting? Hmm, soal turunan kali ya. Nasib kayaknya. Kurang gizi, kurang asih, kurang bersih. Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, bumil teratur periksa kehamilan, Cukupi kebutuhan protein hewani, Datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif asih 6 bulan dan lanjutannya. Ketika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting ramai-ramai. Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah cegah stunting itu penting. Berita penting ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.